Minggu lalu, pasangan selebriti Ariel Zafrel dan Wawa Zainal mengadakan sambutan ulang tahun kelahiran kesembilan anak sulung mereka yaitu Ahmad Faharuddin Atar Suhairi dan berkongsi kemeriahan. Majlis tersebut di platform Instagram. Menerusi perkongsian tersebut, Atar kelihatan gembira menyambut ulang tahun kelahirannya bersama ahli keluarga dan kenalan rapat yang hadir memeriahkan majlis tersebut. Malah, Wawa atau nama sebenarnya Nurhawa Zainal Abidin turut menitipkan ucapan buat anak sulungnya dan meluahkan kesyukuran melahirkan Atar. Wawa berkata, pengalaman mengandung dan melahirkan Atar sejak sembilan tahun lalu merupakan kenangan tidak dapat dilupakan serta mendoakan yang terbaik buat zuriatnya itu. Bagaimanapun, perkongsian itu menerima banyak teguran dan kritikan di kalangan warganet di mana rata-rata menasihati mereka supaya tidak mempromosikan kartun hugi-hugi kepada anak-anak. Selain itu, mereka juga meminta pasangan selebriti tersebut lebih peka mengenai kartun kesukaan anak-anak terutama mempunyai fibes negatif. Difahamkan, kartun tersebut merupakan karakter yang sangat menakutkan selain membawa unsur negatif seperti melibatkan watak pembunuhan dan tidak-tidak sesuai untuk kanak-kanak. Terima kasih telah menonton!